Semoga jalan tol ini membawa percepatan dalam peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah sehingga pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Agian akhirnya adalah peresmian jalan tol Cimangis-Tibitung, bagian dari Jakarta Ottering Road. Ini ring yang kedua ya, yang Ottering Road 1 sudah tersambung, ini adalah segmen terakhir dari Ottering Road 2. Masyarakat teknis memang investasinya sekitar 10 triliun, dari 2016 sampai 2024 pelaksanaan konstruksinya. Jadi ini memang segmen terakhir di Jorgoa yang tadi seperti Pak Dirjen sampaikan gitu ya, dengan 26 triliun konstruksinya rigid dengan lebar lanjut 2x3, masing-masing lebarnya adalah 3,6. Ada 4 simpang sujun ya? Ada 4 simpang sujun ya, dari Narogong, terus Setu Selatan, Setu Utara, sama di Cipitungnya sendiri yang koneksi dengan Jakarta. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Jalan Tol Cimangis-Tibitung, saya resmikan. Dengan jadinya jalan tol ini, dengan dioperasikan jalan tol ini, otomatis flow atau perjalanan teman-teman dari Bogor, Depok, ya menuju Cipitung akan lebih lancar lagi. Ini memakas waktu menjadi 30 menit, ya otomatis beban di dalam kotak juga, dan jadinya juga akan semakin berkurang. Ini pilihan yang baik bagi masyarakat yang akan berpergian dari Bogor, Depok, ke Bandung juga, misalnya di sini, jadi yang mencuci Bitung, mencuci Bitung langsung ke asing. Biasanya setelah diresmikan, kita operasikan tanpa tarif, nanti setelah selesai FGD tahap 3, baru kita operasikan bertarif seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.